Shalom sahabat-sahabat Miracle, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di Miracle TV kesaksian pribadi Sharing Your Testimony. Pada malam hari ini sahabat-sahabat Miracle kita kedatangan tamu yang luar biasa yang akan bersaksi memberkati kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan Miracle TV bisa langsung dibagikan di grup-grup rohani atau di beranda sahabat-sahabat Miracle. Tamu kita pada malam hari ini adalah seorang ibu yang bernama Ibu Masya Rorong. Nah kesaksian pada malam hari ini akan menceritakan betapa hebat pergumulan yang dihadapi oleh seorang ibu ini karena suaminya berbeda agama. Tetapi pada malam hari ini kita akan menyaksikan kuasa Tuhan Yesus yang dasyat. Ketika seseorang setia di dalam doa, maka Tuhan turun tangan untuk menyatakan kuasanya. Dan terjadi di dalam keluarga ini. Mari kita sambut dengan suka cita tamu kita pada malam hari ini. Ibu Masya Rorong. Shalom, selamat malam Ibu. Selamat malam, selamat malam Pak. Apa kabarnya pada malam hari ini? Suji Tuhan luar biasa Pak. Amin. Nanti Ibu kalau bisa tolong nanti mungkin mic-nya agak dipegang Bu ya supaya suaranya lebih jelas. Mic yang di kabel. Tes? Ya. Ya oke. Ya begitu aja Bu. Ya di bawah mulut sedikit tidak apa-apa. Ibu Masya, kita akan buka dengan doa ya. Dan saya ajak mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini kami bisa dipertemukan kembali di Virtual Room Miracle TV untuk menyaksikan kesaksian pribadi dari Ibu Masya. Kami bermohon ya Tuhan agar supaya koneksi yang kami gunakan, perangkat yang kami pakai, semua berjalan dengan baik dan lancar. Urapi kami dengan roh kudus. Tuntun kami ya Bapak agar supaya Ibu Masya dapat bersaksi seturut dengan kendak Bapak di sorga. Sehingga ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan dan membuka program kesaksian pribadi pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Satu ayat firman Tuhan Bu ya sebagai berkat pembuka. Iya Pak. Masmur 145 ayat 18-19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kendak orang-orang yang takut akan dia. Mendengarkan teriak mereka. Mendengarkan teriak mereka minta tolong. Dan menyelamatkan mereka. Puji Tuhan. Dan sebagai pengingat sahabat-sahabat Miracle. Dua poin yang saya ingatkan adalah. Tujuan Miracle TV memberkati banyak orang. Menguatkan iman orang percaya. Dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15. Matius 28 ayat 19. Kisah para rasul 1 ayat 8. Dua. Benar. Agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu jangan menghina ajaran agama sebelumnya. Atau ajaran agama yang lain. Mari kita berkomentar dengan bijak. Dengan dewasa. Untuk memberkati banyak orang. Dan sebagai informasi sahabat-sahabat Miracle yang rindu. Mau bersaksi. Silahkan mengisi formulir kesaksian pribadi. Form kesaksian pribadi ini. Bisa didapat di kolom deskripsi dan kolom komentar. Ada link di situ. Sahabat-sahabat tinggal klik linknya. Dan akan diarahkan ke Google Form. Lebih sederhana. Lebih praktis. Baik. Dan sahabat-sahabat Miracle. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pribadi. Yang sungguh dahsyat pada malam hari ini. Dari Ibu Masyarorong. Baik Ibu. Kita akan mempersilahkan Ibu untuk bersaksi. Ibu sedikit bisa memperkenalkan diri. Dan Ibu bisa memulainya dari awal. Kami berikan waktu buat Ibu. Silahkan. Terima kasih Pak. Salam teman-teman. Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Salam damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Masyarorong. Usia. Mau mencapai 44 tahun. Lahir besar di NTT. Dan menikah dengan suami. Berasal dari Bali. Yang dulunya beragama Hindu. Puji Tuhan saya mau menceritakan tentang keajaibannya Tuhan Yesus. Tentang pertolongannya Tuhan Yesus. Dulu saya asli beragama Kristen. Dan saya dari kecil diajar oleh orang tua untuk takut Tuhan Yesus. Rajin beribadah. Setelah saya remaja. Saya setiap ke gereja selalu saya berdoa. Minta Tuhan Yesus supaya saya diberi jodoh seorang Kristen. Seorang laki-laki yang beragama Kristen. Tapi belum menerima jawaban Tuhan Yesus. Atau belum mendapat jawaban dari Tuhan Yesus. Saya sudah menyukai seorang laki-laki yang beragama Hindu. Karena dulu saya punya keinginan yaitu ingin menikah dengan seorang suami yang pekerjaannya tentara. Jadi saya sangat bersuka cita suami saya dulu menyatakan cinta pada saya. Dan saya meninggalkan Tuhan Yesus. Berat bagi orang tua saya karena saya harus meninggalkan Tuhan Yesus. Dan kami berdua tidak direstui oleh orang tua saya maupun orang tua suami saya. Karena orang tua saya tidak mau karena beda agama. Kalau orang tua suami saya yaitu karena saya bukan orang berkasta. Tapi karena cinta kami berdua melakukan hubungan yang tidak layak. Itu saya hamil di luar nikah. Tapi sebelum saya masuk Hindu, saya bilang sama suami saya bahwa beri saya waktu untuk saya datang ke gereja. Berdoa, meminta ampun sama Tuhan saya dan meminta izin sama Tuhan saya untuk saya pamit. Tetapi suami saya bilang bahwa dia seorang laki-laki. Dia seorang pemimpin yaitu harus berdoa dulu di puranya. Habis itu baru di gereja saya. Dan kami melakukan itu. Setelah itu kami menikah di Nas. Dan setelah menikah di Nas kami ke Bali. Pokoknya kami melakukan nikah agama Hindu dua kali. Di NTT satu kali dan di Bali resminya satu kali. Dan kami pulang kembali ke Atambua di tempat tugas suami. Nah disitulah sering terjadi perdebatan antara saya dan suami. Kalau kami berdebat tentang agama, suami saya tidak mau kalah. Saya pun tidak mau kalah. Saya bilang Tuhan Yesus saya adalah Allah yang hidup. Allah yang layak dipuji dan disembah. Tapi suami saya tidak mau kalah juga. Dia bilang bahwa dia punya lebih lengkap. Dan akhirnya saya berdebat. Saya tidak mau kalah. Ya terjadilah kekerasan. Suami saya sering memukuli saya. Menyiksa saya. Pokoknya sering jambak rambut saya untuk bentur di tembok. Terus suami saya pernah rendam saya malam-malam dipak mandi. Suami saya pukul saya. Saya tidak bisa balas. Saya karena kecil tidak bisa balas. Dan saya cuma bisa berkata bahwa kamu lihat saja bahwa Tuhan saya akan balas kamu. Satu ketika yang mengherankan bagi saya yaitu saya ingin menumis sayur. Dan minyak itu ada di wajan. Saya belum taruh bawang. Suami saya berada di belakang saya. Dan dia menendang saya. Dan dia berkata bahwa saya mau lihat Tuhan kamu bisa tidak menolong kamu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Saya merasakan satu tangan yang begitu besar dan lembut sekali tangan itu. Dan tangan itu membawa saya kembali ke posisi saya semula. Jadi puji Tuhan wajah saya tidak masuk ke dalam wajan yang berisi minyak panas itu. Satu pertolongan yang ajaib Tuhan buat-buat saya dan suami saya juga merasa heran. Tapi tidak sampai di situ dia buat saya terus berulang kali. Saya mengalami kekerasan, kekerasan, kekerasan. Dan pada satu ketika suami saya dapat tugas untuk ke Aceh. Di situ mami saya mengajak saya dan suami saya untuk berdoa. Dalam doa, suami saya manifestasi. Tangannya itu kayak terkancing gitu dan dia terputar di ruangan doa. Setelah itu mami saya tumpang tangan dan taruh Alkitab di kepalanya dan mendoakan dia. Setelah itu dia sadar. Dia sadar dan mami saya bertanya. Tadi Pak Dewo melihat apa. Dan suami saya berkata bahwa dia melihat jurang api yang begitu dalam. Ada satu bayangan hitam yang ingin membuang dia di dalam jurang api itu. Tapi ada satu cahaya putih yang berkata, yang menolong dia dan berkata pulanglah anakku bertobatlah. Suara itu tiga kali kepada suami saya. Dan akhirnya puji Tuhan kita berdoa. Setelah berdoa, suami saya berkata bahwa mami saya mau dibaptis. Jujur kaget saya sama ibu saya, mami saya. Karena kita tidak menyangka gitu. Dan saya apalagi saya sangat tidak menyangka. Karena suami saya paling benci kan agama saya. Apalagi cerita tentang Tuhan Yesus dia paling marah. Tapi kok ini dia mau minta baptis. Lalu suami saya berkata bahwa saya mau dibaptis seperti yang Tuhan Yesus baptis itu. Dan puji Tuhan, sebelum dia berangkat ke Aceh, kami melakukan baptis selam. Dan mami saya memberikan dia Alkitab. Sebagai senjata untuk melindungi dia. Dan juga supaya dia juga kalau ada waktu luang dia bisa membaca. Singkat cerita, dia berangkat ke Aceh. Satu tahun empat bulan bertugas di sana. Dan Tuhan buat perkara yang ajaib buat suami saya. Waktu itu genting-gentingnya gam melawan tentara. Tapi puji Tuhan, suami saya taruh Alkitab di saku dadanya. Peluru berhenti di depan dadanya. Bahkan peluru lewat di atas kepalanya. Dia komandan regu dan dia membawa beberapa anggota regu. Tapi puji Tuhan, dia selamat dan anggota regunya pun selamat. Waktu dia ke Aceh, saya lagi mengandung anak kedua. Yang tanpa saya sadari, suami saya juga. Dan setiap hari selalu saya berdoa. Minta Tuhan Yesus supaya suami saya selamat. Pulang dia selamat. Damai suka cita, tidak kurang suatu apapun. Di komplek Kompi, ada saya dan teman-teman dua orang. Suaminya utusan dari Atambua untuk gabung dengan Kompi Senapan A di Nebona untuk pergi ke Aceh. Mereka sering bersedih. Cuma saya yang tidak menunjukkan kesedihan saya. Saya tetap berolahraga, ikut kegiatan Persit. Dan mereka berkata, kenapa Bu Dewo tidak sedih, tidak menangis atau bagaimana gitu. Tapi saya bilang, saya percaya, Tuhan saya bawa suami saya pulang kembali. Ketemu dengan saya dan anak-anak dalam keadaan sehat. Selamat, damai, sejahtera. Tidak kurang suatu apapun. Puji Tuhan, badai tsunami yang begitu besar terjadi. Suami saya dengan komandannya, dengan teman-temannya itu semua. Ada di pelabuhan. Mau menuju ke NTT untuk balik kembali. Tapi disitulah Tuhan buat perkara yang ajaib. Badai tsunami tidak menimpa suami saya. Bahkan dia bisa menggendong satu anak untuk lari ke gunung. Dia menyelamatkan seorang anak kecil. Walaupun Alkitab, barang-barangnya, serta uang, handphone terhempas air tsunami. Tapi puji Tuhan dia selamat. Setelah itu mereka pulang dan anak saya nomor dua sudah berusia sembilan bulan. Satu masalah Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Masalah ini bagi saya sangat luar biasa. Karena saya tidak menyangka-nyangka akan terjadi. Setelah suami saya pulang, kami bersuka cita. Tapi ada satu masalah yang begitu besar. Suami saya masuk pengadilan militer dan difonis untuk diberhentikan dari tentara. Hati saya hancur. Tulang-tulang ini rasanya remuk. Semua mendengar bahwa suami saya diberhentikan. Yang keinginan saya yaitu menikah dengan seorang tentara. Bagi saya itu gagah tentara itu seperti bapak saya. Tapi saat itu Tuhan izinkan hal itu harus saya lepas. Saya harus ikhlas. Hancur hati saya. Saya menangis. Saya berlutut. Dan saya berkata, Tuhan Yesus. Kenapa ini yang harus engkau izinkan dalam hidup hamba? Hamba tidak menyangka di saat suami mulai mengenal engkau. Tapi engkau izinkan masalah yang bagi hamba begitu berat terjadi. Dan suami saya berkata bahwa tolong dukung saya di dalam doa. Kami berdua berdoa puasa, berdoa puasa. Namun hukuman tetap sama. Dia diberhentikan dari tentara dan masuk lagi tahanan satu tahun empat bulan. Di Aceh sudah satu tahun empat bulan. Dia pergi saya dalam keadaan mengandung. Tapi pulang. Dia harus masuk tahanan satu tahun empat bulan lagi. Bagi saya ini pukulan yang luar biasa. Saya tidak sangka-sangka. Setelah dia masuk tahanan. Gaji belum putusan untuk dipecat. Tapi gaji sudah ditarik. Dan suami saya berkata. Kenapa orang Kristen yang berbuat salah. Tuhan masih izinkan dia menjadi tentara. Kenapa saya baru mengenal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan izinkan yang terberat terjadi dalam hidup saya. Dalam pekerjaan saya. Saya cuma bisa menguatkan suami saya. Dan saya berkata. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kita. Suami saya tidak mau terima itu. Dia kecewa. Tapi apa mau dikata bahwa Palu sudah mengetuk. Dan harus masuk tahanan satu tahun empat bulan. Dan puji Tuhan. Dia kuat menjalaninya. Dan orang tua saya memberikan Alkitab sebagai kekuatan. Di dalam tahanan pun puji Tuhan. Dia membaca Alkitab. Bahkan dia sering bersaksi kepada orang-orang Kristen yang ada dalam tahanan. Dan puji Tuhan ada tahanan juga yang bertobat. Setelah itu. Suami saya mengalami kencing darah. Saya sedih karena suami di tahanan. Dia mengalami sakit yang bagi saya itu berat. Setelah dikalling dari tahanan bahwa saya harus menjenguk dia. Puji Tuhan roh kudus kasih saya akal untuk saya ambil minyak kelapa. Saya doakan minyak itu. Dan saya bawa ke suami saya. Saya suruh dia. Kita sama-sama berdoa lagi. Minta Tuhan Yesus jama minyak ini supaya sembuh. Puji Tuhan. Dia minum. Dan diantar oleh pegawai tahanan untuk cek. Saat dicek puji Tuhan dokter mengatakan sudah bersih. Dan puji Tuhan suami saya merasakan kesembuhan. Dan sampai sekarang dia tidak mengalami kencing darah lagi. Itu Tuhan buat perkara yang sungguh luar biasa. Dan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Satu tahun empat bulan sudah dia pulang. Dalam keadaan selamat. Dia tidak sakit selama ditahanan. Dan pulang sehat juga. Itu badai terbesar lagi terjadi. Tapi Tuhan buat mujizat yang ajaib. Yaitu suami saya yang dulunya mukanya berjerawat. Sampai kayak bisul. Dan kakinya kalau pakai sepatu boneng terlalu lama. Seperti berair gitu. Kayak borok gitu. Tetapi puji Tuhan saya ambil lagi minyak kelapa di dapur. Saya doakan minyak itu. Saya oles di muka suami saya. Dan puji Tuhan. Tuhan Yesus menjama. Dan Tuhan menyembuhkan. Begitu pula kakinya. Tetapi bukan ucapan terima kasih dari suami saya. Atau merasa bersyukur bahwa Tuhan sudah sembuhkan dia. Tapi satu hal yang dia buat yaitu menyakitkan hati saya. Suami saya mulai mengenal seorang perempuan. Dan dia selingkuh. Itu pukulan terberat lagi bagi saya. Saya berkata pada suami saya bahwa. Kamu pukul saya. Fisik saya. Kamu pukul saya. Terima. Tapi hati saya yang kamu hancurkan. Saya tidak bisa terima. Tapi Tuhan Yesus ajaib. Tuhan sanggup memulihkan hati saya. Saya mengampuni dia. Orang tua, saudara-saudara. Menasehati saya untuk mengampuni dia. Dan saya ampuni dia. Setelah itu hubungan kami baik. Keluarga suami saya mengirimkan uang untuk menyuruh kami pulang ke Bali. Tapi saya tidak mau ikut dulu. Karena saya takut kalau saya pulang, saya disakiti, dipukul. Itu saya tidak mau. Saya bilang beri saya waktu. Saya berdoa dulu. Jika Tuhan izinkan saya ikut, pasti saya ikut. Dan suami saya berangkat duluan ke Bali. Setelah beberapa bulan, akhirnya doa saya terjawab. Saya minta Tuhan Yesus, jika Tuhan izinkan saya ke Bali, pasti orang tua, saudara-saudara saya mengizinkan. Saat saya mengatakan pada orang tua dan saudara-saudara, mereka mengizinkan. Akhirnya saya minta doa juga dari orang tua, saudara-saudara, serta ibu pendeta saya. Setelah itu saya berangkat ke Bali. bertemu dengan suami, tapi saya cuma membawa anak yang nomor dua. Yang nomor satu tinggal karena dia sudah sekolah SD. Dan sampai di Bali, saya masih mengejar suami saya dengan ingin supaya dia jujur. Saya masih sakit hati dengan perbuatannya. Saya bertanya lagi pada dia, tapi saya dibalas dengan pemukulan. Ya, saya terima dan saya mengampuni dia lagi. Dan saya mengadu ke mertua. Mertua menasehati suami saya supaya jangan pukul saya, jangan lagi selingkuh. Dan puji Tuhan, suami saya mendengar saat itu. Setelah beberapa bulan kami di Bali, suami saya mencari kerja di Lombok dan puji Tuhan dia dapat kerja di Lombok. Kami tinggal sampai sekarang di Lombok. Di Lombok ini pun setelah kami dari Bali itu bukan selesai masalah kami. Ya, iman saya diuji lagi sama Tuhan Yesus. Suami saya tergoda lagi sama perempuan. Bukan sekali, tapi beberapa kali. Dan di saat saya bertanya kepada dia baik-baik, dia balas dengan pemukulan. Sering kepala saya dipukul, telinga saya dipukul, bukan pelan tapi keras. Bahkan tulang rusuk saya pun pernah ditendang. Tapi Tuhan Yesus itu memang ajaib. Tuhan tetap memelihara saya. Tetap saya punya anggota tubuh sempurna, tidak cacat. Tapi pernah, telinga kanan saya pernah tuli, sempat tuli, dan pulang ke rumah mertua, mertua ngomong sama saya, tapi saya enggak dengar. Jelas, mertua saya marah sama saya. Kamu nih bongol sekali. Saya bilang, oh maaf biang, saya enggak dengar. Telinga kamu di mana? Terus saya bilang, maaf biang, Tuhan saya ciptakan saya sempurna. Orang tua saya juga merawat saya, tidak cacat. Tapi anaknya biang yang menyakiti saya. Memukuli telinga saya sampai saya tuli. Akhirnya mertua saya marah pada suami saya. Puji Tuhan, setelah itu saya terus bergumul, minta sama Tuhan Yesus. Saya terus berdoa. Tuhan, saya percaya Tuhan. Tuhan Yesus ciptakan anggota tubuh saya sempurna. Dalam nama Yesus saya tidak tuli. Saya punya telinga bisa mendengar. Dalam nama Yesus. Begitu terus, saya doa dan puji Tuhan. Satu bulan kemudian, telinga saya bisa mendengar kembali. Di Lombok, banyak kejadian itu. Tapi, Tuhan Yesus itu ajaib sekali. Saat saya sudah sakit hati, bahkan saya sampai berdoa, Tuhan saya ingin bercerai dari suami saya. Apa sih yang saya dapat dari dia, Tuhan? Saya cuma dapat pukulan, cacian, makian, hinaan. Apa, Tuhan? Saya menikah, saya ingin bahagia. Bukan saya ingin disakiti. Tuhan, jangan halangi saya lagi. Saya ingin cerai. Begitu terus, saya mengadu di Tuhan Yesus. Sampai akhirnya, saya cerita kepada mami saya, dan mami saya bilang, itu pilihan kamu. Berdoa, minta Tuhan Yesus kekuatan. Minta Tuhan Yesus tolong, supaya suami kamu berubah. Puji Tuhan, saya selalu ikut komsel, di mana selalu saya minta dukungan doa dari mentor, gembala komsel, teman-teman saya, dan mereka setia mendukung saya di dalam doa. Tapi Tuhan, masih mengizinkan saya, untuk saya mengalami luka hati. Suami saya sendiri yang menyakiti saya lagi. Selingkuh lagi, dan saya bertanya baik-baik, dia tidak mau jujur, tapi, yang saya terima adalah pukulan, cacian. Bahkan kadang saya diusir, anak-anak pun demikian. Walaupun malam hari, dia tidak mau peduli. Dia mengusir kami. Dan roh kudus menjamah hatinya, baru dia cari kami kembali. Itu terus yang berlangsung dalam kehidupan saya, selama di Lombok. Dan, sampai pada akhirnya, kami diperhadapan kepada pendeta kami, oleh gembala komsel. Pendeta kami mendoakan kami. Itu pun tidak cukup bagi suami saya, untuk bertobat. Masih lagi membuat kesalahan. Selingkuh dan pukul saya lagi, pukul saya lagi, pukul anak-anak. Pada satu ketika, saya sudah tidak kuat lagi menahan ini, saya mengadu di tetangga, dan akhirnya, mereka menyarankan untuk, lebih baik lapor polisi, biar suami saya bisa, berhenti memukuli kami. Dan hukumannya, kalau saya tidak mengampuni, maka lima tahun dia masuk penjara. Tapi puji Tuhan, saya punya ibu yang luar biasa. Dia suruh saya untuk mengampuni. Mengampuni. Ibu saya berkata bahwa, Tuhan Yesus saja bisa mengampuni kita. Kenapa kamu anak Tuhan, kamu tidak bisa mengampuni. Saya menangis. Saya bilang, Mami, saya sudah tidak sanggup lagi. Waktu itu, anak saya berusia masih 20 tahun. Yang pertama. Dan saya berkata, sudah 20 tahun. Cuma ini dan ini yang saya alami. Apa yang harus saya pertahankan? Tapi terus, Mami saya pertahankan dengan berdoa. Berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Akhirnya saya terus berdoa. Saya bilang, Tuhan, jika kau masih izinkan saya bermatangga sama suami saya, Tuhan tolong. Beri suami saya bertobat, Tuhan. Saya sudah tidak sanggup lagi, Tuhan. Cuma satu jiwa saja, Tuhan, kenapa Tuhan harus izinkan saya, harus menderita seperti ini. Sampai puluhan tahun. Setelah itu, Tuhan izinkan suami saya, di satu titik yaitu, suami saya mengalami sakit corona. Tahun 2021, bulan Maret. Dia sakit corona dan, saya tahu dia mau curhat, tapi mungkin dia merasa saya khawatir, atau saya, bagaimana sama dia, tapi saya tahu. Saya bilang, kenapa, Bli? Kau sakit corona ya? Ya. Saya langsung berkata sama suami saya, selama ini kamu anggap remeh saya, kamu pukul saya, kamu hina saya, kamu maki saya, bahkan anak-anak saya pun kamu pukul, kamu tidak kasih, tidak hargai. Di saat sekarang, kamu sakit corona. Kamu panggil semua perempuan-perempuan yang pernah kamu selingkuh. Adakah mereka berani dekat di sisi ini? Mendengar penyakit corona saja, mereka takut. Mereka akan jauh dari kau. Dan saya langsung bicara lagi, cuma Tuhan Yesus yang berani dekat sama kau. Dan saya, istrimu, anak-anakmu, yang berani setia sama kau, sampai kapanpun. Dia menangis. Dan saya ajak dia, mari kita berdoa. Minta ampun sama Tuhan Yesus, karena selama ini, kau jauh dari Tuhan Yesus. kau sakiti saya dan anak-anakmu. Dan puji Tuhan. Tuhan izinkan dia sakit dari Maret sampai April. Sampai dia sudah lelah, dites terus, hidungnya dikorek-korek, terus dia sampai bosan. Dan dia meminta saya dan anak saya yang bungsu doakan dia. Puji Tuhan di saat dia didoakan, dan dia pergi tes lagi, dinyatakan negatif. Hati dia bersuka cita. Di saat itulah dia berhenti untuk memukuli saya dan anak-anak. Dia berhenti untuk selingkuh. Dan di bulan Agustus, suami saya tiba-tiba merasakan sakit dari belakangnya, tertusuk sampai di dadanya. Saya pikir dia main-main. Jadi dia minta pijit, ya saya pijit. Tapi kalau semakin lama, dia semakin merasa sakit, sampai dia tidak kuat lagi, napasnya sudah tersengal-sengal, dia jatuh dari tempat tidur. Saya pikir dia bercanda. Dalam hati saya, dia mungkin mau tes saya. Apa saya baik sama dia apa enggak. Tapi saya lihat dia semakin merasa kesakitan. Disitulah iblis intimidasi saya. Iblis mengingatkan saya tentang kejadian-kejadian di mana suami saya menyakiti saya. Iblis berkata, dia kan dulu yang sering sakiti kamu sama anak-anak. Dia kan yang dulu bilang dia akan menyiksa kamu sampai mati. Secara perlahan-lahan dia akan sakiti kamu. Dia yang bilang bahwa kamu pasti mati. Tapi puji Tuhan, roh kudus menyelamatkan pikiran saya. Dan roh kudus berkata, ampuni dia. Doakan dia. Kasihi dia. Puji Tuhan, saya ambil minyak. Saya doakan bersama anak saya. Saya bilang sama anak saya yang bungsu. Namanya Andrew. Saya bilang Andrew. Andrew pujian ya. Ibu penyembahan. Ibu masuk doa peperangan. Andrew tetap naikkan pujian. Puji Tuhan. Tuhan kasih anak saya yang bungsi. Ini suara yang merdu. Jadi, dia bisa juga pimpin pujian. Jadi, saya masuk doa peperangan. Setengah jam kami lakukan pujian penyembahan. Akhirnya suami saya merasa pulih kembali. Napasnya kembali lega. Di saat dia sudah sembuh, saya berkata, berhenti kau sakiti saya dan anak-anak. Berhenti kau berkata yang tidak baik pada kami. Berhenti kata-kata kutukmu terhadap kami. Karena di saat kau sakit, cuma kami yang ada di sisi. Bukan keluarga. Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Yang dulunya saya hampir bercerai. Saya sudah tidak kuat. Tapi tangan Tuhan selalu menopang saya dan anak-anak. Di usia anak saya berusia 21 tahun, Desember tanggal 1. Disitulah terjadi pemulihan secara total. Tuhan pulihkan suami saya. Akhirnya suami saya sendiri yang berkata, bahwa, selama ini saya sudah jauh sama Tuhan Yesus. Kalau saya jauh, Tuhan pasti jauh dari saya. Jadi saya berkata sama suami saya, Tuhan Yesus cuma sejauh doa. Bertobatlah. Kembali sudah pada Tuhan Yesus. Ingat dulu perkataan Tuhan Yesus, yaitu bertobatlah anakku. Dan akhirnya dia mengucap janji bahwa dia akan berajin untuk ibadah gereja dan berkomsel. Dan puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Suami saya sekarang sudah minta untuk mesbah doa. Sudah mau melakukan doa pujian penyembahan. Tuhan ajaib. Di saat kita sudah tidak mampu, disitulah karya Tuhan bekerja. Saya bersyukur Tuhan sangat baik. Waktu mau Natal, saya telponan sama teman-teman. Ada dua teman. Yang satu, suaminya letting dengan suami saya. Yaitu sudah jadi perwira di Surabaya. Dan satu sudah menjadi pendeta muda di Jakarta. Teman saya cerita kalau dia kedatangan ibu persid anggota-anggotanya. Terus teman saya yang pendeta muda ya berbicara tentang firman Tuhan gitu. Mengajarkan kita firman Tuhan ya. Setelah kami selesai video call, saya duduk merenung. iblis bawa saya lagi kepada pikiran yang jahat. Saya berkata begini, Tuhan Yesus, jika dulu Tuhan tidak izinkan suami saya dipecat, tentu saya sudah jadi istri perwira. Saya tidak hidup kekurangan. Tapi ada satu suara, dia berkata di telinga kanan saya, cukup kasih karunia Tuhan bagimu. Dan saya kaget. Langsung saya bilang, Tuhan Yesus, ampuni saya. Sekarang saya sadar, saya tahu bahwa jika suami saya jadi perwira, saya tidak balik lagi kepada Tuhan Yesus. saya sudah menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Saya sangat berdosa. Tapi saya bersyukur suami saya tidak menjadi tentara. Tuhan memenangkan jiwa suami saya dan ketiga buah hati saya. Tuhan sungguh luar biasa. Ya. Tuhan ajaib. Terima kasih Pak Pranky. Puji Tuhan, saya rasa ini saja kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Wow. Ini benar-benar pergumulan yang luar biasa. Dasyat ya, yang Ibu alami. Saya juga sempat, ya, saya harus akui, saya sempat meneteskan air mata karena tidak semua orang yang bisa bertahan seperti Ibu. Ya. Ibu mengalami beberapa kali aniaya, kekerasan. Dan bukan hanya itu, Ibu juga di, apa ya, artinya, ya, suami melakukan perselingkuhan, Ibu dikianati. Tapi Ibu benar-benar luar biasa ya, hati Ibu ya. Tabah, tulus, untuk tetap setia dengan Tuhan. karena Ibu ada satu komitmen di awal yang tadi Ibu ucapkan yang saya dengar adalah biarlah ini akan Ibu sempat tadi katakan bahwa Tuhan yang akan membalas semuanya ya. Begitu yang saya akan dengar. Saya dengar Ibu sempat ucapkan kepada suami Ibu. Tuhan saya yang akan membalas begitu. Jadi Ibu tidak mengambil tindakan manusiawi yang Ibu bisa sebenarnya lakukan. Ya, karena manusia sama-sama kalau emosi laki-laki perempuan pasti bisa. Apapun yang mereka pegang, apapun yang mereka lakukan bisa. Tetapi pada waktu itu Ibu dinyatkan oleh Ruh Kudus. Kita belajar banyak pada malam hari ini. Saya belajar banyak dari Ibu pada malam hari ini ya. Kesabaran Ibu, ketabahan Ibu membuahkan hasil yang manis. Bahkan bukan hanya suami ya. Tetapi anak-anak Ibu juga buah hati Ibu diselamatkan semua. Dan Ibu dipakai Tuhan luar biasa ya. Ibu dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi penopang di dalam doa. Dan saya juga belajar tadi ternyata bersekutu juga penting Bu ya. Ketika Ibu merasa bahwa seorang diri ya, Ibu merasa teman ini mungkin jauh ya. Tetapi ada jemaat-jemaat dengan Ibu yang Ibu bersekutu mereka menopang dengan doa. Luar biasa doa orang benar besar kuasanya. Amen. Dan kalaupun Ibu bisa mengampuni sampai saat ini dengan tingkat pengampunan yang luar biasa bagi saya ya. Itu karena memang benar-benar karena kasih Tuhan Yesus yang benar-benar Ibu ikuti. Ya. luar biasa Ibu. Tidak semua orang bisa melakukan itu, tapi saya salut dengan Ibu ya. Benar-benar Ibu menunjukkan karakter Kristus yang sesungguhnya. Hati Ibu benar-benar mulia. Luar biasa sekali Ibu. Luar biasa. Saya akan bergeser ke teman-teman di Zoom barangkali dari mereka ingin berbagi karena saya lihat di sini banyak Ibu-ibu juga yang hadir. Saya rindu untuk mendengar pendapat dari Ibu-ibu yang hadir di Zoom bagaimana dengan pergumulan dari Ibu Masya ini sampai Tuhan campur tangan. Bapak mengalami sakit. Ya. Wow. Benar Ibu bilang ya. Biarlah urusan pembalasan itu adalah urusan Tuhan. Sempat Ibu digoda oleh Iblis ya. Mungkin biarin saja dengan kelakuan seperti dulu. Tapi tidak. Ibu punya iman ya. roh kudus yang diam di dalam diri Ibu itu mengingatkan Ibu. Dan kita lihat sekarang Ibu bersuka cita. Ibu menceritakan ini saya yakin dan percaya. Bukan karena Ibu sedih mengingat masa lalu tetapi karena Ibu bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Baik. Sahabat-sahabat mereka yang ingin berbagi duluan silahkan. Mari kita berbagi kita menopang dan kita buktikan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus luar biasa bagi orang-orang yang benar bersandar kepadanya. Silahkan yang mau duluan ingin berbagi bisa langsung hidupkan kameranya ya dan mic-nya. Ya kita ada tamu oke Ibu Ria Ibu Ria selamat malam Ibu ya. Selamat malam Pak Frankie. Ya puji Tuhan silahkan Ibu. Selamat malam Bu Misha Selamat malam Selamat malam Amin Bu kesaksian Ibu sungguh-sungguh sangat menyentuh hati kami sebagai wanita Bu ya tidak semua orang bisa melakukan yang yang Ibu jalani yang seperti itu. Kalau bukan anugerah Tuhan siapapun tidak akan pernah bisa mengalami yang Ibu alami. Ya begitu. Ibu akhirnya doa Ibu bilang tadi di kesaksian Ibu Ibu bilang bahwa Tuhan dengan satu jiwa ini apakah saya harus mengalami seperti ini. Akhirnya Ibu benar bayar harga dan satu jiwa benar-benar diselamatkan. Amin. Terima kasih Ibu Ibu luar biasa karena Tuhan Ibu dikuarkan diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Satu pertanyaan Ibu apakah Bapak sudah dibaptis Ibu Puji Tuhan dari suamilah kami mengenal baptis selam karena kami gereja kami dulu baptis percik tapi Tuhan pakai suami untuk mengajarkan saya orang tua saudara-saudara untuk baptis selam. Haleluya Puji Tuhan Puji Tuhan ya Bagaimana dengan pernikahan Ibu dengan pernikahan Ibu apakah dulu waktu maaf tadi saya kadang menyaksikannya tidak komplit apakah Ibu dulu waktu diberkati pernikahan diberkati di gereja Bu Oh iya Puji Tuhan saya lupa iya suami saya setelah pulang dari Aceh Puji Tuhan kami sudah melakukan nikah kudus Haleluya Puji Tuhan Anak-anak kecil sudah diserahkan juga sudah semua tinggal yang bungsu yang belum baptis selam Haleluya apakah Bapak malam hari ini ikut menyaksikan Zoom ini Bu acara ini iya tapi Bapak malu katanya biarlah Ibu yang bersaksi Haleluya kami semua menunggu kesaksiannya Bapak yang luar biasa sampai datang ke pernikahan Ibu terus berdoa kiranya rumah tangga Ibu semakin bahagia semakin diserai Tuhan Amin Sudah mendapatkan imam yang sesungguhnya Amin Amin Begitulah Terima kasih Pak Frankie Begitu Ibu terus setia kepada Tuhan Terima kasih Pak Ibu Ria Ibu Ria Benar Bu ya Ibu katakan tadi tidak semua wanita yang bisa sanggup ya Bu ya karena setahu saya ketika kita mengalami suatu apa namanya perdebatan pastikan kita emosi Bu ya kalau kita tidak dipimpin oleh roh kudus atau tidak ada pengingat untuk kita bertahan untuk kita tidak melakukan hal-hal yang diluar dari kasih Kristus maka hal-hal lain bisa terjadi Bu ya artinya ya mungkin sama-sama kita berantem dan mungkin ada kejadian-kejadian yang lebih dari itu mungkin bisa ke arah korban jiwa bisa saja ya karena ada perlawanan nah kita tidak tahu ini rancangan Tuhan yang luar biasa tetapi pada malam hari ini kita bisa saksikan betapa indah ternyata akhirnya Tuhan menyelamatkan satu keluarga Ibu dan Ibu Ria ternyata dari peristiwa ini suami Ibu yang dipakai untuk menjadi pengingat untuk mereka dibaptis selam semua ya Ibu Ria jadi ternyata ada rancangan-rancangan Tuhan yang dipakai kepada setiap orang amin amin baik terima kasih Ibu Ria apakah Ibu masih mau menambah silahkan satu hal Pak mohon maaf tadi saya lupa bahwa ya sih Tuhan tuh luar biasa Pak Tuhan beri saya hati tuh yang kuat padahal suami saya itu selingkuh bukan satu perempuan beda-beda perempuan terus di saat saya ketemu chatnya dia bilang sayang sama perempuan lain sedangkan sama saya tidak pernah chat bilang sayang atau ngomong sayang gitu jadi disitu saya sakit hati saya ngomong baik-baik malah saya dipukul dipukul tapi Tuhan Yesus tuh memang luar biasa Pak beri saya hati yang bisa mengampuni Pak jadi puji Tuhan kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa iya puji Tuhan Bu ya saya benar-benar kagum dengan Ibu tidak semua orang mau memuji-muji nama Tuhan Yesus ketika dalam pergumulan besar coba tidak semua Bu ya ketika di dalam aniaya atau ketika dia di apa ya di depresi yang berat ya seperti Ibu katakan tadi aduh kenapa bisa begini tetapi saya kagum dengan Ibu Ibu tetap memuji mengatakan Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik luar biasa dan memang benar-benar terjadi Tuhan Yesus baik sampai saat ini amin amin Pak yang saya tangkap tadi Pak Frankie beliau bilang boleh berjudi boleh menyemukulin saya saya tidak sesakit waktu saya hati saya terkoyak saat dia saya diduakan aduh saya benar-benar benar-benar sebagai wanita karena Ibu terluka tetapi Ibu sudah mengampuni terima kasih Tuhan ada pembelajaran bagi kami semuanya sebagai wanita wanita itu adalah penolong harus teguh tetap dan berharap kepada Tuhan karena Ibu selalu berharap kepada Tuhan penyertaan Tuhan selalu ada di atas rumah tangga Ibu sampai saat ini dipulihkan amin dan Yesus sangat hebat luar biasa amin yes ya terima kasih ya Ibu Ria baik ya kita bergeser ke teman-teman yang lain yang ada di Zoom yang ingin berbagi ya silahkan Ibu Ruth ya shalom selamat malam Ibu Ruth wah ya silahkan Ibu ya aduh luar biasa shalom Ibu ya aduh terharu sekali saya ini pelajaran bagi saya dan aduh saya salut sama ibunya loh Ibu begitu Tuhan luar biasa Ibu Ruth karena ya salut banget ikut campur padahal anaknya gak di KDRT padahal gak di apa itu aja anaknya disakit sedikit aja mertuanya sudah mencap-mencap bisa saja tapi ini aduh saya kagum ini malah terpukar kepada orang tuanya Ibu ini oh dasar penuh dengan roh kudus pastinya kalau bukan roh kudus mana mungkin orang tua seperti itu melihat anaknya di aneaya di puling pasti saya apalagi seorang Ibu di Tuhan saya punya Ibu yang luar biasa ibu saya mengajarkan saya mengampuni padahal anaknya menderita saya tahu dia pasti menderita luar biasa sangat amat tidak akan bisa seperti itu sampai ngomong ya ampunilah suamimu padahal anaknya terpunyok gitu loh ya ampunilah itu butuh kerelaan dari seorang Ibu itu aduh Tuhan kita-kita semua ini harus menjadi apa itu namanya orang tua seperti itu ya yang penuh dengan kalau tanpa roh Allah gak sanggup kan pernah ada firman Tuhan yang mengatakan Yohannes 14 ayat 26 tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu amin 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 damai sejahtera ku tinggalkan bagimu damai sejahtera ku berikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh timu haleluya ini Bapak roh kudus yang diutus Bapak ini yang menghiburkan menguatkan yang tinggal dalam hati ibunya orang tuanya ibu maaf namanya ibu siapa ibu saya namanya siapa saya ibu maishero saya yakin beliau penuh dengan roh kalau tidak penuh dengan roh beliau tidak akan seperti itu karena firman itu sudah jelas tadi kan aku akan mengutus roh penghibur maka roh penghibur itu yang akan mengingatkan kamu akan firman buka bukti waktu ibu dijobai waktu ingin berbuat yang tidak baik di saat suami sakit iblis mengingatkan mencoba mengingatkan kesalahan suami sehingga ibu pun timul hati kebencian ingin membalas kejahatan apa yang dilakukan suami tetapi roh penghibur itu turun atas ibu mengingatkan firman firman itu ibu terbebas dari iblis itu ya amin memang benar luar biasa ala dasar saya aduh semoga mertua mertua habis tadi siang tadi kemarin saya ada orang curhat dari sahabat miracle curhat kak gimana ini mertua saya ini menyuruh saya cerai saat ini juga gak tega ayo kamu saya ditantang lihat tunggu ya nanti pasti akan datang apa itu saya tanya mertuanya kristen-kristen tapi kok kenapa begitu saya bilang wajar karena orang duniawi memiliki sifat seperti itu pasti sakit hati tapi kalau orang kristen tidak ada kasih seperti itu dia belum ikut kristus mungkin agamanya saja yang kristen tapi belum mengikut kristus karena mengikuti kristus Tuhan mengatakan bukan Tuhan Tuhan yang memanggil namaku yang masuk kerajaan syurga tetapi yang melakukan kehendakku dialah yang masuk kerajaan syurga seperti ini mengampuni orang berapa kali 77 kali wow keren ala dasyat semoga saya dan semua pemirsa yang ada di Jum yang dimana-mana kita mengikuti toladan ibunya ibu masyarah ini yang mengasihi mengasihi orang yang menantunya yang jahat kepadanya barang siapa siapa sih yang tega melihat anak kesayangannya disakiti pastilah seperti pastilah masih masih berserah ya tapi baiklah kita sama-sama menurun toladan yang baik yang berkenan di hati ibu Ruth suaranya juga putus-putus ya tetapi kita sudah tangkap ibu ibu Tuhan mengatakan kepadanya yang teladan dan terang seperti amin amin ya bapak sudah terima kasih banyak sama-sama ya terima kasih ibu Ruth sudah berbagi pada malam hari ini ya benar-benar menjadi inspirasi kepada kita semua untuk benar-benar kuat dan setia di dalam Tuhan baik kita bergeser ke tamu yang lain di zoom silahkan hidupkan mic dan kameranya ibu Ria sudah ibu Ruth sudah masih ada ibu lagi ibu-ibu lain yang mau berbagi saya lihat disini ada ibu Maria ada ibu Yeti sebelum kita ke Pak Lalu ya ada ibu Yeti silahkan ibu Pak Gernison ya bapak-bapak terakhir ya kita ke ibu-ibu dulu nih terakhir ya bagian cewek dulu ibu dulu nih silahkan hidupkan kameranya silahkan ibu ya malam Pak Bengki malam 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 ibu puji Tuhan puji Tuhan dasyat ya dasyat dasyat gitu ya Tuhan tolong kagum kagum benar ibu mempunyai iman mempunyai kasih keluarga keluarga dari ibu mamanya ya terutama mamanya benar-benar mempunyai kasih kasih Kristus itu ya jadi tidak mengajarkan anaknya untuk pisah tetapi harus berdamai memang kalau orang sudah memiliki Tuhan Yesus itu segala sesuatu kejahatan itu bisa ditutup dengan kasih dengan kasih makanya biarpun anaknya menderita sekali kayaknya kalau kasar matal gitu aduh kayaknya gak sanggup tapi sama cucunya tiga loh bu tiga sama anak-anak pun disakiti tapi Tuhan itu luar biasa itu luar biasa kasih kekuatan ibu saya Tuhan pakai luar biasa ibu Mesya kita baca di itu Pak Frankie ya 1 Korintus 10 ayat 13 udah asing sih 1 Korintus 10 ayat 13 baca ya bu ibu Mesya baca pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ya tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya karena itu saudara-saudaraku yang kekasih jauhilah penyembahan berhala aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan iya puji Tuhan puji Tuhan ya kalau di ayat 13 itu berarti kita mengalami pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan berarti ibu mengalami masalah itu Tuhan tahu Tuhan selalu beri kekuatan amin untuk merewati tahap demi tahap ibu selalu punya kekuatan karena ada roh kudus menyerahkan amin ya amin puji Tuhan ya Tuhan luar biasa bisa kembali tidak tidak apa bisa kembali mengingat Tuhan dikasih Tuhan Yesus ya juga kekuatan Tuhan punya rencana yang indah suami diselamatkan sehingga ibu kembalilah kepada Tuhan melalui baptisan air karena Tuhan Yesus sendiri pun di baptis baptis selam jadi sudah dikuburkan itu semuanya masalah penderitaan itu semuanya sudah dikuburkan lewat baptisan sekarang ibu ada dalam hidup baru di dalam Tuhan Yesus terima kasih amin terima kasih terus kuat terus ibu misi terima kasih ibu baik terima kasih ibu Yetia sudah berbagi dan juga sudah memberkati kita lewat firman Tuhan baik kita bergeser ke tamu yang lain yang ada di zoom silahkan hidupkan mic dan kameranya ya sebelum kita bergeser ke Pak tadi ada Pak Gernison ya ya dengan Pak Lalu oke masih ada sahabat-sahabat miracle yang ingin berbagi silahkan langsung hidupkan mic dan kameranya baik ada ibu Irmina dari Mataram bu ya shalom selamat malam ibu ibu ketua saya Pak mendara doa wow luar biasa ya ternyata ini dia tim-tim yang hebat di dalam doa silahkan ibu puji Tuhan saya benar-benar syukur ya surprise bagi saya salam ibu salam ibu terima kasih ibu orangnya diam banget saya surprise sekali malam hari ini ibu masih begitu lancar menceritakan kesaksian yang sungguh luar biasa bagi kami amin amin bagi kawan wanita khususnya bu ya nah saya juga akan membagi disini Filipi 4 ayat 13 baik saya buka ya baik Pak Filipi 4 ayat 13 iya silahkan segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku ini ibu masih benar-benar berserah penuh kepada yang empunya ibu masih sendiri yaitu kristus bu masih belajar teladan kristus dimana Tuhan Yesus pun tidak bersalah tidak melakukan namun disiksa diderah bahkan mati untuk kita yang menebus segala dosa-dosa kita dan kita dibenarkan kita masuk dalam kerajaan Allah nah disini bersyukur ibu masih tidak mengadakan perlawanan baik tadi saya mendengar dari awal terjadi kekerasan ibu selalu lembut ibu selalu tidak mengalihkan atau kan ada lagu itu pulangkan saja jadi pulang ke orang tua sehingga 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 memutuskan masalah itu tidak menyelesaikan namun memutuskan sehingga tidak terselesaikan masalah namun ini ibu masih benar-benar mengikuti mengikuti dan selalu berharap penuh kepada Tuhan itu satu kekuatan yang luar biasa bahwa selain ibu masih itu semua karena anugerah Tuhan bahwa masih benar-benar menyerahkan hidupnya sepenuhnya perkara-perkara kehidupannya kepada Tuhan itu sungguh luar biasa dan sehingga dengan ketekunan ibu dan berserah penuh memang kelihatannya ibu menderita banget tetapi ada riwet yang nanti ibu terima bahwa seperti tadi dari ibu Ria ya kalau tidak salah tadi itu ibu sudah memenangkan jiwa ibu akan mendapat mahkota sehingga mahkota itu serahkan nanti di saat ibu pulang ke rumah Tuhan seperti dia di dalam Tuhan itu biasa membela bu di firman ini kan sudah berkata bahwa engkau jatuh tidak sampai tergeletak Tuhan sendiri akan menopang mungkin saat-saat ini kita merasa sakit ya seperti anak sekolah mengerjakan soal kadang-kadang sulit banget tetapi kalau dia belajar dia belajar tidak instan dia akan memperoleh satu nilai dan kepuasan ya kita percaya apabila kita bisa melalui masalah proses hidup kita maka kita akan mengalami kemenangan yaitu kelegaan sama Tuhan Yesus tetap semangat mas di tahun 2020 jangan takut dengan masalah tantangan itu adalah pembentangan Tuhan terima kasih ibu ketua terima kasih ibu ketua hadir danyankan ibu irmina ibu irmina memang tadi waktu kita belum mulai ibu masih katakan kepada saya grogi dia gugup gitu tetapi puji Tuhan kita dengar tadi kesaksiannya lancar karena roh kudus menuntun di dalam kesaksian benar-benar apa namanya roh Tuhan bekerja jadi luar biasa dan saya belajar juga ibu ibu irmina saya belajar dari kesaksian ibu masya ini dalam kesaksian beliau teman curhatnya adalah Tuhan sendiri jadi ketika dia mengalami hal-hal yang benar-benar under pressure tadi curhatnya mengeluh kepada Tuhan Yesus karena kalau salah pilih teman curhat bisa tampak kacau tapi luar biasa benar-benar luar biasa benar-benar menjadi kesaksian yang edukatif pada malam hari ini dan menginspirasi kita semua terima kasih ibu kita bergeser kita bergeser ke sahabat-sahabat yang ada di zoom lainnya silahkan menghidupkan mic dan kameranya masih ada ibu-ibu oh oke ibu-ibu udah lima dulu ya ibu delima ini ibu delima apa kabar ibu yang memperkenalkan saya ibu-ibu delima luar biasa yang memberikan kontak kepada saya ya untuk agar supaya ibu masih bersaksi dan memang luar biasa dasyat shalom ibu delima apa kabar terima kasih terima kasih ibu delima salam pak thank you semuanya adik terkasih salam ibu delima ya ibu semuanya saudara-saudaraku yang di live chat maupun yang di zoom luar biasa kabar suka cita amin that is so good all the time amin amin ya tadi pak frankie jawab kabar kabar luar biasa pak Tuhan kita dah siap amin haleluya plusnya itu ya melampaui segala kita terheran-heran dan terkagum plus 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 amin setuju pak lalu ya jadi ya memang harus seperti itu ya kesaksian itu itu merupakan salah satu misi kita dihubungkan dengan amanat agungnya bahwa Tuhan yang kita sembah itu real ya amin karyanya terutama dihubungkan dengan kasihnya kuasanya firmanya ya dan amin itu terbukti pengalaman-pengalaman spiritual ya yang luar biasa yang dialami oleh Ibu Masye ya itu memang rencana Tuhan sekalipun ada masalah ya membawa progres yang luar biasa dan itu rencana Tuhan supaya keselamatan itu ya diterima oleh Bapak oleh suami Ibu dan penyertaan Tuhan ya melalui kuasa roh kudusnya itu luar biasa dalam kehidupan Ibu sekalipun proses demi proses ya Ibu alami ya Ibu tidak sendiri seperti teman-teman tadi katakan bahwa itu semua rencana Tuhan campur tangan Tuhan ya Tuhan berikan tidak melebih dari kekuatan kita nah jadi dalam hal ini ya tentulah ya untuk kedepannya kita lebih lagi apalagi dalam rumah tangga dalam keluarga ya itu semua ya doa Ibu orang tua kita juga ya dan yang utama dihubungkan dengan pilar itu Ibu jadikan bahwa Tuhan itu ya kepala itu memang Tuhan ya pilar yang utama yang pertama adalah Tuhan dan semuanya sudah kita lihat tadi kita dengar juga ya bagaimana Ibu membagikan kesaksiannya dengan luar biasa dan itu saya yakin menyentuh banyak banyak orang terutama orang-orang yang selera-selera kita yang masih ada hidup lamanya dihubungkan dengan ya eksennya belum ya menghidupi firman belum apa namanya kepada pasangannya itu ya belum menunjukkan karakter Kristus ya terutama jiwa-jiwa itu yang yang kita garisbawahi ya arahnya pada misi penginjilan bahwa bawahnya di dalam Kristus pada kasihnya bahwa pemulihan itu terjadi dan pemulihan terjadi pemberesan terjadi juga dengan hati ya hidup lama itu tadi dan mucijak itu tanda-tanda orang percaya itu menyertai dan itu terjadi ya pada kehidupan suami terkasih kehidupan Bapak tadi belum Ibu ceritakan mengenai mucijak yang luar biasa ya Ananda ya si Bungsu mohon Ibu ceritakan ini juga ya kuasa Tuhan karya Tuhan yang luar biasa ya mohon diceritakan bisa waktunya ya Pak Frankie bisa silahkan silahkan Ibu Masya tadi mau cerita cuman pikir takutnya nanti waktu bisa ditegur nih sama Pak Frankie tidak silahkan silahkan ya puji Tuhan ya Pak ya anak saya nomor tiga ini baru Pak ya kita baru beli piring satu sendok satu begitu Pak ya terus anak saya nomor dua ini usia enam tahun saya mengandung anak yang nomor tiga saya tidak sangka-sangka padahal itu saya lagi berkabe tapi Tuhan Yesus ajaib saat saya ingin menggugurkan anak saya Pak saya minum segala macam obat sampai mohon maaf ini cara saya sangat tidak layak saya menyuruh anak saya nomor dua untuk menginjak-injak perut saya dan di belakang saya menyuruh cucu saya keponakan punya anak juga begitu tetapi pas saya hamil dua bulan saya bermimpi almarhumah kakak saya nomor satu itu datang kepada saya dan dia berkata bahwa jika kamu ingin menggugurkan anak kamu maka Tuhan sangat marah disitu saya berlutut saya sadar saya berlutut saya menangis saya minta ampun sama Tuhan Yesus saya minta Tuhan pulih pulihkan anak saya beri di anggota tubuh yang sempurna dan waktu hamil lima bulan saya dan suami saya naik motor terus suami saya mungkin ngantuk karena baru pulang dari jaga pagi dari malam turun ke pagi jadi temani saya untuk beli barang jualan pak kebetulan saya jualan keliling jatuhlah saya jatuh telungkup di aspal anak saya ini tidak bergerak dari saya jatuh itu sampai jam enam sore selama itu saya terus berdoa menyanyi saya bilang Tuhan Yesus saya percaya anak saya sempurna Tuhan walaupun dia jatuh bersama saya tadi tapi dia tidak akan kenapa-napa dalam perut saya puji Tuhan sampai jam enam dia bergerak padahal dia tidak bergerak itu saya terus bawa keliling jualan terus jualan sampai keluarga itu yang takut suami saya telpon ibunya dan kasih tahu ibunya sudah takut keluarganya sudah takut sudah suruh saya harus pulang pulang tidak boleh jalan jualan tapi saya keras kepala terus saya lanjut jualan jam enam anak saya bergerak saya bilang puji Tuhan anak saya bergerak dan besoknya saya cek ke puskesmas cek jantung dokter bilang ibu jantung anak ibu begitu sehat puji Tuhan disitu saya sangat bersyukur saya menangis saya minta ampun sama Tuhan Yesus dan setelah itu anak saya lahir dia tidak bisa berkata-kata kayak nangis itu hanya sebentar habis itu dia seusia anak-anak yang bisa ngomong itu seharusnya anak saya sudah bisa ngomong tapi dia cuma bisa bilang a gitu dan terus suami saya ini marah kadang dia sampai banting anaknya dia sampai pukul dia bilang anak apa kayak begini gak bisa ngomong tapi saya terus berkata bahwa saya percaya Tuhan saya ciptakan anak saya sempurna dia tidak gagap dia pasti bisa ngomong dan setiap hari saya tumpang tangan di mulut anak saya saya selalu berkata roh kudus engkau yang ajarkan anak saya untuk bisa berbicara anak saya pasti bisa berbicara puji Tuhan dia masuk TK dia sudah bisa ngomong karena disuruh harus bisa ngomong dulu baru bisa sekolah TK puji Tuhan saat itu roh kudus ajaib roh kudus kasih dia bisa ngomong saat dia mau naik kelas 1 dia belum bisa membaca gurunya bilang ibu anak ibu harus bisa membaca dulu baru kami bisa kasih dia naik kelas 1 anak saya tidak bisa membaca A, I, U, E, O aja dia belum bisa terus saya tumpang tangan di mulut anak saya saya bilang roh kudus engkau yang menjadi guru yang sejati bagi anak saya engkau yang mengajarkan anak saya untuk bisa membaca di saat saya pergi jualan saya telpon kakaknya saya bilang mbok adek Andrew sudah bisa membaca sudah ajar adek Andrew membaca terus kakaknya bilang sudah Donna panggil Andrew untuk belajar membaca tapi dia bilang sudah tadi ibu yang ajar dia membaca saya kaget saya kan lagi jualan di pasar kenapa anak saya bilang saya yang ajar dia membaca baru saya teringat oh iya ya tadi saya kan doa minta roh kudus yang ajar dia membaca dan puji Tuhan pak dia bisa membaca dia diberi naik kelas 2 saat kelas 2 dari sekolah negeri pindah ke sekolah Kristen Tunas Daud puji Tuhan Tuhan buat perkara yang sungguh ajaib saya tidak menyangka pak anak saya bisa bahasa Mandarin bisa bahasa Inggris dan dua mata pelajaran itu hampir seratus tiap hari dia dapat jadi Tuhan Yesus luar biasa ya pak dan Tuhan kasih dia suara yang bagus diantara kami sekeluarga dan dia yang senang memuji Tuhan pak dia luar biasa pak Tuhan Yesus ciptakan dia luar biasa yang tidak kami duga-duga sekarang malah dia sudah bisa berdoa pak kasih kami yang sakit bapaknya atau saya dia bisa pijit sambil dia berdoa dan Tuhan Yesus pakai dia lewat doanya Tuhan beri kesembuhan jadi saya sangat bersyukur pak Tuhan luar biasa dan satu hal pak anak saya nomor 2 pun sakit jantung lemah dan asam lambung Tuhan Yesus sembuhkan dia secara total pak tidak pakai dokter lagi tidak minum obat yang banyak dia cuma minum satu biji aja setelah itu dia tidak mau dan saya bilang kalau kamu tidak mau kamu bayar harga dia bilang apa itu ibu bayar harga imanmu yang dipakai dan puji Tuhan saat kami berdoa sepakat minta Tuhan Yesus kesembuhan Tuhan pulihkan pak Tuhan luar biasa ya puji Tuhan wow puji Tuhan ya luar biasa mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saya benar-benar dikuatkan ya dulu ibu yang tadi mengingatkan bagian ini yang terlupakan ternyata anak ibu yang bungsu ini dipakai Tuhan luar biasa kalau Tuhan tidak menghendaki walaupun perut ibu sudah diinjak-injak mau diapakan tidak akan terjadi tapi justru di anak bungsu ini dipakai Tuhan untuk melayani bukankah dia yang berdoa dengan ibu yang ibu sorry ibu berdoa dan dia yang naikkan pujian dia naikkan pujian iya iya benar pak dia sakit aja pak dia tidak mau minum obat pak dia bilang Andrew mau berdoa aja dia tidak mau jadi puji Tuhan iya dan suaranya suaranya juga indah ya dikasih talenta Tuhan apakah Andrew ada dengan ibu saat ini ada pak boleh boleh kalau kita rindu mendengar satu pujian saja walaupun tanpa musik tidak apa-apa kalau kalau mau ya kalau bersedia tentunya iya ya pak tak panggil ya pak iya silahkan ibu silahkan dipanggil kita ingin melihat luar biasa karya Tuhan kepada Andrew anak bungsu dari ibu Masya ya wow malu ya iya halo Andrew halo Andrew salam apa kabar heits videonya kepencet bu videonya tak sengaja kepencet bu bisa dihidupkan kembali bu ya videonya iya oh video iya pak iya Andrew baik Andrew iya iya oke selamat selamat malam Andrew iya apa kabarnya Andrew malam hari ini baik puji Tuhan tadi om dengar ya luar biasa Andrew dipakai Tuhan luar biasa Andrew bisa bernyanyi ada talenta dan sama-sama dengan mama mendoakan orang-orang sakit luar biasa ya ini merupakan berkat yang dapat dikatakan istimewa buat Andrew bolehkah Andrew bernyanyi satu lagu yang Andrew tahu saja pendek saja apakah di ref atau di awal jika Andrew bersedia tentunya seperti wanita ya boleh ibu micnya bisa dikasih dekat ke mulutnya Andrew boleh micnya dikasih dekat ke mulut Andrew mic mic yang di kabel Andrew iya silahkan oke sebentar ya kita menunggu mungkin ada telepon masuk ya kita menunggu sebentar ya sahabat-sahabat mereka ya mungkin koneksinya terputus dengan ibu Masya ya atau mungkin ketarik tadi kabelnya sebentar ya ya sementara menunggu ibu Masya ya untuk terhubung kembali mungkin saya kembali kepada ibu ibu Delima ya ya ibu Delima bisa hidupkan mic dan kameranya sambil kita menunggu ibu Masya oh iya benar koneksinya terputus dan saat ini benar ibu apa tak sengaja keluar dari zoom ya mungkin koneksinya ya kita menunggu sebentar ya sahabat-sahabat Miracle ya sampai kita terhubung kembali dengan ibu Masya ya mohon menunggu ya sahabat-sahabat Miracle ibu Masya ibu Masya sudah kembali bergabung ya sebentar iya silakan ibu hidupkan mic dan kameranya ibu bisa ibu Masya bisa hidupkan mic dan kameranya ya saya mau apa namanya spotlight lagi ya iya baik baik iya iya tunggu sebentar tunggu sebentar ya tunggu sebentar deh ya om spotlight dulu videonya karena mama tadi sempat keluar dari zoom ya sebentar-sebentar iya iya pak maaf tidak apa-apa bu tidak apa-apa ya baik silakan Andrew Andrew nyanyi iya seperti wanita mengurapimu menangis di bawah kakimu demikian hidupku mau mengasihimu Yesus engkau Yesus engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan makota kehidupanku ku tetap setia untuk melayanimu haleluya haleluya ya luar biasa puji Tuhan wow suaranya tinggi ya Andrew ini kalau benar-benar Andrew tetap terus melayani Tuhan dengan menyanyi terus Andrew pasti akan menjadi apa namanya penyanyi rohani yang terkenal karena suaranya tinggi ya luar biasa Andrew luar biasa terima kasih Andrew ya tetap semangat ya tetap semangat dan terus temani mama ya kalau mau berdoa Andrew tetap naikkan pujian ya baik Andrew bisa kembali ya ya terima kasih Andrew wow luar biasa ya ibu mas ya benar-benar Tuhan memakai anak ibu ini memang dasyat ya baik kita bergeser ke teman-teman yang ada di zoom barangkali mereka mau bertanya mau berbagi silahkan hidupkan mic dan kameranya saya kembali ke ibu Delima dulu ya ya silahkan ibu ya terima kasih Andrew mengambil pujian ya ya suaranya memang kata Pak Prank tadi itu tinggi kalau terus dilatih pokalnya bisa itu masuk nominasi ya betul ibu ya mungkin itu saja dari saya Pak teman-teman yang lain sudah menunggu baik jadi ibu masih mari kita terus maju berbagi dalam pelayanan untuk kerajaannya semangat terus dan ya bergandengan terus tangan terus dengan suami ucapkan I love you amin baik terima kasih ya terima kasih terima kasih iya Pak Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati ibu shalom kita bergeser ke oh iya ibu dengan ibu tolong bu namanya karena ibu menggunakan miracle ya mungkin nama nama passwordnya kali ya silahkan ibu biasa memang password kita menggunakan miracle silahkan ibu hidupkan micnya hidupkan micnya ibu dan bisa memperkenalkan diri ibu dan silahkan jika ingin bertanya ya ya salam Pak salam selamat malam ini ibu Yohana oh iya ibu Yohana minta maaf bu ya waduh soalnya ini kameranya bergoyang-goyang saya tidak mengenali ya wah iya puji Tuhan benar ibu Yohana silahkan ibu iya iya selamat malam saya langsung ke ibu narasumber selamat malam ibu masya iya selamat malam ibu iya saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian ibu memang kita di dalam Tuhan dalam pengiringan akan Tuhan itu selalu ada tantangan dan rintangan baik itu dari keluarga baik itu dari orang lain ya bahkan dari saudara seiman sendiri pun kita kadang ada apa namanya ada tantangan gitu ya tapi saya begitu luar biasa melihat kasih Tuhan yang menyertai dalam kehidupan ibu dan waktu ibu mendapat tantangan yang luar biasa gitu ya dari dari bapak gitu ya ibu tetap setia kepada Tuhan ibu senantiasa berharap kepada Tuhan karena kita yakin bahwa jika lu kita selalu berharap kepada Tuhan Tuhan senantiasa memelihara kita dan menolong kita dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita dan kita juga selalu mendapat kekuatan daripada Tuhan oleh kuasa firmannya kuasa roh kudusnya oleh kuasa pujian kalau boleh saya menaikkan satu pujian saya akan menaikkan satu pujian silahkan untuk menguatkan iman kita haleluya lingkupiku dengan sayapmu naungiku dengan kuasamu lingkupiku dengan sayapmu naungiku dengan kuasamu kuasamu di saat badai bergelara kuahkan terbang bersamamu bapak kau raja atas mesta haleluya jesus berbagaimu haleluya tuhan haleluya benar bapak yang baik jika kami senantiasa berharap kepadamu Tuhan kau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami terima kasih Tuhan terima kasih Allah biar melalui pujian ini boleh memberkati semua orang yang menyaksikan kesaksian pada malam hari ini dan kesaksian yang disampaikan oleh saudara kami ibu mesial Tuhan juga memberkati Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain haleluya haleluya Tuhan 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 Yesus memberkati Pak haleluya wow luar biasa kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus benar-benar Tuhan Yesus dimuliakan pada malam hari ini terima kasih Ibu Masya sudah masuk dan berbagi dengan kita pada malam hari ini Tuhan Yesus memberkati Ibu Johana eh sorry Ibu Johana terima kasih ya Ibu Johana maafkan Tuhan memberkati Tuhan Yesus memberkati terima kasih baik kita bergeser ke teman-teman yang ada di zoom lainnya silahkan bisa oke kita ke Bapak lalu ya kita ke hamba Tuhan Pak lalu Pausen Shalom selamat malam Pak apa kabar wow selamat malam Bapak Iki selamat malam wow Ibu Masya kesaksian yang luar biasa amin istri saya istri saya bilang am 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 gitu haleluya ya seperti yang Ibu Derima sampaikan tadi Tuhan adalah baik selama dan selama Tuhan adalah baik Tuhan Yesus baik dan selalu baik bagi kehidupan setiap kita saya sangat senang sekali dengan logo di bajunya Ibu itu ya oh iya sama ya dengan backgroundnya Pak lalu ya Christ kingdom amin perwakilan kerajaan Allah aduh luar biasa sekali ibu terima kasih banyak buat kesaksian yang luar biasa dan saya mungkin bisa berkata begini Pak Perengki tidak semua wanita mungkin bisa seperti beliau setuju dan sampai sampai saya bilang tadi sama istri saya waduh istri saya sampai sampai apa namanya sambil mendengar ini ada istri saya di sini Pak Perengki oh ya ada istri saya namanya Maria Wayansarkiani itu istri saya oh shalom selamat malam Ibu Maria waduh iya saya saya sengaja pisah dari dari istri saya saya di tempat di tempat saya di depan ya karena ya saya terharu dengan apa yang yang disaksikan sama Ibu Masya luar biasa sekali dan mungkin kalau kita ibu-ibu yang memberikan masukan sehat malam hari ini ya apa saya bisa bilang ya ya tidak semua orang bisa melewati apa yang ibu alami ya saya jujur saya pernah melakukan hal yang membuat istri saya kecewa sakit hati dan tapi ya saya bersyukur saya tidak sampai ini ya tidak sampai KDRT ya dan saya saya melihat wow luar biasa sekali ya saya sangat sangat memberikan apresiasi buat ibu ya saya percaya bahwa apa yang ibu alami ini memang ini bukti bahwa ibu memiliki iman yang hidup ya iman yang hidup iman yang iman yang hidup iman yang benar iman yang hidup dan benar iman yang percaya dan mengandalkan Yesus saja dalam kehidupan ibu ya itu yang saya percaya ibu kuat itu bukan karena kuat gagahnya ibu bukan karena kemampuan ya tapi karena kasih setia Tuhan ya saya percaya apa yang ibu alami itu itu akan menjadi kesaksian buat banyak orang dan hari ini ibu membuktikan bahwa ibu tidak mempermalukan suaminya ibu tapi ibu sudah mempermalukan iblis yang selama ini mengikat menggenggam dan sampai istri saya bilang begini sayang nanti saya mau bersaksi ditunggu ya benar ini saya bilang Bang Haji berkata terlalu tunggu saya mati dulu dia baru mau berkursasi katanya saya diingatkan begini Pak Brenggi mohon maaf intermiso sedikit karena tadi beliau kan ini ya dengan terharu menceritakan bagaimana karya Tuhan bagaimana setianya beliau dalam menghadapi proses gitu ya makanya saya senang bahwa Tuhan kita itu senang dengan proses ya seperti yang disampaikan sama ibu kita tadi dalam 1 Korintus 10 ayat 13 memang pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita kenapa? karena dia ala yang setia bahkan di dalam Roma pasal yang ke 8 Pak Brenggi saya diingatkan tadi dalam Roma pasal yang ke 8 ayat yang ke 26 ya sampai dengan 30 disitu dengan sangat jelas ya ya seperti Pak Brenggi sampaikan tadi itu memang kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang hidup ya dia kembali ke sorga dan dia mengutus rohnya kepada setiap kita ya nah ini makanya kenapa dia disebut Immanuel ya makanya saya paling senang sekali kalau kalau ada orang berkata begini oh Tuhan itu ada dimana-mana kalau bagi saya enggak penting Tuhan itu ada dimana-mana yang paling penting dia ada dalam hidup saya itu yang paling penting makanya firman Tuhan berkata demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan Tuhan keluh nah apa yang ibu alami ini ini karya roh kudus dalam kehidupan ibu ayat 27 bilang begini dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu yaitu bahwa iya sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang orang kudus nah ayat 28 berkata begini ibu sangat bagus sekali kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah kapan kita tahu dia bekerja sekarang kita tahu makanya firman Tuhan ini selalu saya selalu saya perkatakan ibu kita tahu sekarang saya tahu sekarang ketika saya punya masalah saya punya pergumulan saya cuma bilang saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasih dia bagi setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya ayat 29 bagus sekali mohon izin Pak Pringki ayat 29 nah sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya iya Yesus Kristus anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak sodara dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga dimuliakannya hari ini ibu sedang mempermuliakan Tuhan ibu sedang menyatakan anugerah Tuhan yang luar biasa saya percaya bahwa ibu tidak pernah sendirian seperti yang ibu Irmina sampaikan tadi itu kalau ibu tidak mengandalkan Ruh Kudus ibu tidak akan berani berkata begini segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku tapi karena ibu bisa melewati semua proses itu dengan bangga ibu akan berkata segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Dasyat sekali saya percaya ibu mohon maaf saya bukan mau nakut-nakutin atau gimana saya percaya bahwa hari-hari ke depan ini pasti akan semakin sukar saya bersyukur dengan tadi siapa yang sampaikan jangan berpuas diri dulu tetap mendoakan suami karena saya percaya yang bisa menguat suami itu hanya Tuhan bukan karena kita yang bagaimana tapi saya percaya waktunya Tuhan yang terbaik untuk suami bisa berubah yang paling penting saya bersyukur apa yang ibu lakukan itu ibu sudah menunjukkan pribadi Kristus yang luar biasa lewat kehidupan makanya waduh luar biasa sekali ibu memiliki iman yang hidup makanya di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang pertama Pak Penggi kalau tidak salah 1 Yohanes 5 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima ibu mohon izin saya tidak apa-apa saya menguatkan ibu iya itu apa senang Bapak Gembala saya menguatkan ibu Tuhan Yesus baik ibu boleh minta tolong ibu yang baca ya setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan mengasihi juga dia yang lahir daripadanya inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya sebab inilah kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya perintah-perintahnya ayat perintah-perintahnya itu tidak berat sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita amin ya saya percaya siapakah yang mengalahkan dunia siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah amin wow udah siap luar biasa makanya saya bilang Pak Frankie mohon maaf beliau memiliki iman yang hidup ya iman yang benar iman yang percaya dan mengandalkan Yesus saja haleluya saya bersyukur apa yang ibu saksikan itu ibu tidak pernah lari ke yang lain ibu hanya lari ke Tuhan dan ke orang tua dan seperti yang ibu Ruth sampaikan tadi itu aduh saya saya bersyukur juga ibu punya orang tua yang imannya kuat yang imannya teguh kalau enggak itu seperti ibu Minah bilang tadi itu pulangkan saja ibu yang luar biasa ibu yang luar biasa saya percaya apa yang orang tua ibu miliki itu turun ke ibu dan nanti akan turun ke generasi ibu yang luar biasa amin ibu tetap semangat ya amin saya bersyukur bahwa ya seperti yang Pak Frankie bilang tadi itu bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya amin yang paling penting ayo jangan kita jemuh-jemuh untuk kita berdoa ya serahkan hidup kita totalitas sama Tuhan karena saya diingatkan di dalam Masmur 50 ya 50 ayat itu kelima belas ya disana dikatakan berserulah kepadaku pada waktu kesesakan maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku amin ibu sudah memiliki roh kudus yang luar biasa amin roh kudus yang sudah diutus oleh Tuhan kita supaya itu menjadi menjadi penolong buat kita penghibur buat kita dan saya percaya ketika kita mengizinkan roh kudus terus mendraib kehidupan kita yang membimbing kita menuntun kita dia akan bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan dari kemenangan kepada kemenangan sehingga kehidupan kita selalu dan tetap mempermuliakan luar biasa sekali satu ayat lagi boleh silahkan silahkan saya berdoa biar beliau yang baca ini supaya beliau sekalipun nanti mungkin ada tantangan yang lebih berat beliau tetap kuat di dalam Tuhan nah ini ibu tunas maaf ibu bisa ibu baca di dalam episode pasangan ketiga ayat 14 sampai dengan 21 itulah sebabnya aku sujud kepada Bapak yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya luar biasa aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya amin amin saya percaya lewat setiap masalah yang ibu hadapi ibu akan semakin kenal Tuhan itu bukan dari kata orang amin ibu mengenal dia kalau ibu yang memberikan kesaksian ini makanya kenapa hidup karena ibu ngalamin sendiri saya sebagai kaum pria ibu mohon maaf saya atas nama kaum bapak-bapak mohon ampun mohon maaf kepada kaum wanita termasuk istri saya juga yang mungkin mendengar kali ini saya mohon ampun sayang minta ampun karena waktu gempa di Lombok Pak Prengki ada satu hal yang membuat saya waktu gempa itu kan berat sekali itu waktu kami ngalamin gempa itu semua masyarakat datang ke tempat kami Pak Prengki dan dan waktu itu karena ini kan memang udah rasanya kayak mau mati Pak Prengki karena gempa terus kan besar saya saya ngaku dosa sama istri saya 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 mohon maaf saya ada belum belum akui sama kamu kemarin ada janda yang telepon saya betul Pak Prengki itu kan kita mau mati rasanya kayak gitu kami lari ke bukit Pak Prengki dan kami tidur sama mayat waktu gempa itu Pak Prengki tahun 2018 dan ketika saya bangun pagi-pagi Pak Prengki karena saya sudah ngaku dosa sama istri saya kan saya lihat malu sekali Pak Prengki ya maksud saya mau firman Tuhan yang terbukaan awal dari pengulian kalau mati pasti masuk sorga lah gitu haleluya haleluya jadi jadi ingat saya terharus Pak Prengki ibu terima kasih terima kasih sama-sama terima kasih tapi itu penting sekali ibu ya saya percaya bahwa apa yang Rasul Paulus doakan tadi itu ya saya berdoa buat ibu supaya ibu tetap kuat ya ya seperti yang Rasul Paulus doakan aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya panjangnya tingginya dan dalamnya kasih Kristus saya percaya bagi setiap kita mendengar ya sekalipun kita menghadapi mungkin hari ini masalah yang berat masalah yang bertubi-tubi mungkin ya ada diantara mungkin saudara yang mengalami sakit yang tidak yang tidak kunjung sembuh ayo tetap percaya tetap mengandalkan Tuhan saja dia tidak pernah terlambat menolong kita dia tidak pernah terlambat menolong kita karena dia Allah yang setia dia Allah Immanuel bagi kita yang paling penting apa yang harus kita kerjakan ayo lekatkan hati kita kepada dia ya makanya firman Tuhan berkata sungguh hatinya melekat kepada aku maka aku akan meluputkannya aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama aku bila ia berseru kepada aku aku akan menjawab kata Tuhan aku akan menyertai dia dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatannya daripada aku amin ya saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita amin mungkin bagi ibu ya kenapa ya suami saya dipecat saya baru tahu kalau suaminya ibu itu tentara ya tapi saya percaya sekarang jadi tentaranya sorga ibu amin saya terharu dengan apa yang pesan itu kalau suaminya ibu jadi perwira waduh mohon maaf ibu mungkin akan lebih agak lebih parah lagi mungkin tapi waduh luar biasa sekali ibu tetap semangat ya 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 Pak Gam terima kasih terima kasih Pak Gam sekelas dan Andrew tadi itu bagus sekali lagunya perbaikan keturunan ibu tidak apa-apa Pak Prenge boleh saya nyanyi satu meskipun suara saya silahkan silahkan kalau saya nyanyi di kamar mandi itu oh dong maleket itu tapi kalau istri saya pasti marah kalau saya nyanyi bagus kok suaranya Pak silahkan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri engkau lah kuatku yang menopangku ku pandang wajahmu dan berseru pertolongan ku datang darimu peganglah tanganku jangan lepaskan kau lah harapan dalam hidupku ku pandang wajahmu dan berseru pertolongan ku datang darimu peganglah tanganku jangan lepaskan kau lah harapan dalam hidupku kau lah harapan dalam hidupku wah luar biasa haleluya sekali lagi ya kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus luar biasa terima kasih Pak Gem lagu tadi lagu kesayangan saya juga terima kasih Pak Gem Tuhan berkati luar biasa sudah menyerahkan hidup untuk menjadi pendosa yang luar biasa amin puji Tuhan boleh saya kasih gelar ya Ibu Masya the real wonder woman ya the real wonder woman the wonder woman of Christ saya akan kasih judul ya judul video dari kesahsian malam hari ini ya the wonder woman of Christ luar biasa ya Pak Gem ini ini saya sebenarnya bingung mau cari baju apa gitu ya yang pakainya pas di acara ini cuman kok suara hati tuh mengatakan pakai baju team prayer pakai baju team prayer jadinya saya cari baju oh iya ya ada api ini kan lilin-lilin menyala aja saya pikir oh iya ya abdi roh kudus ini menyala-nyala puji Tuhan akhirnya saya pakai ini Pak Gamb dan Ibu Bimin muncul saya kaget Pak Gembala muncul saya kaget itu rock rock itu kan batu karang itu ada kepanjangannya Pak Prenki ya representative of Christ's kingdom wow amin menjadi duta kerajaan sorga dimanapun amin kita ini ambasador ya duta-duta kerajaan sorga ya saya percaya kita pasti menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita ya yang paling penting tetap setia tetap berserah tetap percaya dan berani percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus amin aduh mohon maaf kepanjangan Pak Prenki Tuhan Yesus Kristus tidak apa-apa terima kasih puji Tuhan ya terima kasih Pak Lalu ya luar biasa sharingnya dan firman Tuhan pada malam hari ini ya baik kita bergeser kepada tamu-tamu yang lain ada Pak Paul silahkan Pak bisa menghidupkan mic dan kameranya jika ingin berbagi maaf Pak saya kali ini enggak karena saya terlambat tadi oke ikuti 100% baik saya cuman bilang Ibu Mas tetap teguh Tuhan Yesus ya amin terima kasih terima kasih dengan anak putra dengan putranya itu suaranya suara itu dipakai Tuhan untuk memulihakan Tuhan amin satu saat dia jadi dia bisa jadi song leader ya iya puji Tuhan Pak iya benar Pak itu kerinduan Bapaknya juga Pak Bapaknya mau dia menjadi penyanyi gereja Pak oh iya memuji Tuhan iya dia sudah isi acara di gereja juga sudah dua kali nyanyi puji Tuhan puji Tuhan oke selamat ya terima kasih Pak iya sama-sama sama-sama ya Pak Paul baik sahabat-sahabat lain yang ingin bertanya silahkan hidupkan mic dan kameranya dan ini mungkin oh Pak Gernison ya Pak Gernison mana ini ya silahkan Pak Gernison hidupkan mic dan kameranya iya iya selamat malam Pak selamat malam Pak Pak ini password gak dirubah-rubah lagi Pak passwordnya iya setiap hari kita rubah ya karena untuk kepentingan kenyamanan dan keamanan jadi mereka yang ingin masuk ke Zoom adalah mereka yang sudah bergabung di grup Miracle atau mereka yang bertanya di WA-nya Miracle tidak akan dibagi diumum ya Pak karena ini untuk kepentingan kenyamanan dan keamanan ya silahkan Pak Gernison iya 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 oke salam Ibu salam Pak ibu perjalanan iman yang berat juga ya puji Tuhan Pak ya bagi saya berat Pak sampai saya Pak malam tahun baru itu sampai saya duduk merenung saya berkata Tuhan Yesus tidak terasa ya 21 perjalanan rumah tangga saya dan di tahun 2021 inilah baru saya merasakan suka cita yang luar biasa merasakan kelepasan Pak tapi dari kesaksian Ibu sudah menggambarkan begitu ada masalah begitu ada trouble di rumah tangga pada saat itu juga Tuhan menyiapkan pintu dan jalan keluarnya seperti itu Ibu ya yes amin ya benar Pak ada Ibu saya ada mentor ada pendeta ada teman-teman komsel yang mendukung Pak di dalam doa juga puji Tuhan jadi dalam hidup Ibu itu masalah boleh datang tapi sudah di backup oleh Tuhan Yesus itu sendiri amin iya iya ibu boleh tahu dalam perjalanan iya yang begitu berat itu mujizat yang paling berkesan itu apa Bu ya mujizat paling berkesan Pak karena terlalu banyak Ibu punya mujizat saya dengar Pak sebenarnya bagi saya itu yang paling berkesan yaitu di saat suami saya diputuskan pecat dari tentara Pak itu hati seperti hancur berkeping-keping tulang-tulang seperti remuk semua Pak tapi saya tidak untuk kecewa dengan Tuhan Yesus tidak Pak cuman saya hanya bertanya Tuhan saya berlutut saya menangis saya bilang Tuhan Yesus kenapa ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya suami saya punya pekerjaan cuman tentara kalau dia berhenti dari tentara apa yang dia kerjakan lagi tapi Tuhan luar biasa Pak Tuhan kirimkan roh kudusnya untuk menghibur hati saya dan roh kudus berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan hal itulah yang saya sampaikan pada suami saya walaupun dia belum mengerti betul arti kata firman Tuhan itu tapi terus saya menguatkan dan di dalam kehidupan berumah tangga walaupun saya sering tersakiti Pak tapi saya tidak lupa dan tidak malas untuk mengajak suami untuk ayo berdoa ayo gereja ayo berkomsel begitu terus Pak saya tidak mau bahwa saya sendiri yang selamat tapi saya rindu untuk suami dan anak-anak saya pun selamat Pak masuk sorga jadi sekalipun dia buat saya dengan jahat tapi Tuhan mengajarkan saya untuk balas dengan kebaikan dan Tuhan Yesus itu luar biasa hati saya sudah dihancurkan oleh perbuatan suami tapi Tuhan langsung pulihkan Pak di saat dia berbuat salah dia minta maaf saya pulih kembali Pak saya tetap melayani dia Tuhan luar biasa membuktikan perjalanan hidup Ibu kepada kami kami di link ini begitu rendah hati selalu ingin mengalah dan Ibu memiliki karakter itu Tuhan angkat Ibu menjadi seorang pemenang begitu Bu Amin puji Tuhan Pak Ibu benar mengalah secara manusia tapi Ibu sebenarnya seorang pemenang kan begitu ya puji Tuhan ya benar sampai teman-teman saya yang tidak seiman mereka bilang kalau saya saya cerai saya tinggalkan suami suami macam apa kayak begitu tapi saya bukannya ikut itu Pak ya terhanyut dengan perkataan mereka malah saya bilang lagi kalau di ajaran firman Tuhan saya Tuhan Yesus bilang cuma maut yang memisahkan jadi ya mau bilang apa lagi saya harus terima walaupun sekalipun maut yang Tuhan berikan ya saya harus terima maut aja yang memisahkan saya dan suami nah itu malah saya membalas untuk Injili Pak bukannya saya terhanyut dengan perkataan mereka ikuti perkataan mereka jadi puji Tuhan Pak kalau saya berjualan Pak ada teman-teman yang tidak seiman dengan saya mereka mengajak saya untuk ikut agama mereka saya bilang maaf Tuhan Yesus saya sudah selamatkan saya kembali dulu saya murtad tapi Tuhan bawa saya kembali lagi jadi bikin apa saya murtad lagi itu berarti saya menyakiti hati Tuhan Yesus saya yang kedua kali jadi disitu sampai mereka bilang Mbak kita lihat dari wajah Mbak kayaknya Mbak ini imannya kuat ya saya bilang puji Tuhan Tuhan Yesus saya kuat luar biasa makanya saya kuat itu Pak jadi sungguh Tuhan kita luar biasa Ibu jadi garam ya diantara teman-teman Ibu yang berjualan sekarang ya ibu dan Bapak sekarang pelayanan Ibu ya Ibu dan Bapak suami masih malu Pak saya yang ikut menjadi anggota menara doa ketua saya Ibu boleh tahu link menara doanya Bu ada IG-nya Pak baru dibikin jadi saya lupa menara doa ya menara doa rok ministri Lombok Pak oh menara doa sebentar Bu ya saya tulis menara doa rok ministri Lombok ya Mataram rok itu GBI rok ya iya GBI rok gembala senior kami Bapak Timotius Arifin gembala sidang kami di Mataram Bapak Joshua Gunawan Andoyo Ibu sekarang Pak Lalu tadi juga gembala kami oh ibu sekarang di Lombok Bu ya iya di Lombok Pak oh berarti kenal baik dengan Pak Peteta Lalu ya iya Pak puji Tuhan oke ibu terima kasih keseksian yang berkata salam untuk Bapak ibu ya iya Pak Bapak malu Pak katanya ibu aja salam hormat untuk Bapak salam sayang untuk Andrew terima kasih terima kasih Pak terima kasih ya Pak Gernison baik masih ada lagi yang ingin bertanya pada malam hari ini bisa hidupkan mic dan kameranya mungkin ibu Maria ya ibu gembala ya ibu gembala ibu Maria silahkan ibu ya mungkin sebelum bersaksi suatu waktu suatu hari nanti dimulai dengan sharing dulu iya bagaimana ibu ya bisa hidupkan kameranya ya shalom Pak Frankie dan ibu shalom selamat malam salam ibu gembala ibu Maria bisa landscape atau horizontal apanya handphonenya iya jadi handphonenya diputar ya posisinya landscape atau horizontal puji Tuhan silahkan ibu terima kasih Bapak ya saya hanya mau bilang ibu ibu sangat luar biasa saya juga sempat meneteskan air mata tadi ibu dari awal saya mendengar kesaksian ibu yang luar biasa mungkin apa ya mungkin kita itu hampir mirip hanya caranya yang berbeda ibu sering channel-channel yang lain juga minta saya kesaksian cuma belum waktunya itu Pak saya hanya mau bilang luar biasa saya sangat diberkati dengan kesaksian ibu masih tadi sangat membangun lagi sehingga apa ya roh saya itu menyala-menyala lagi mendengar kesaksian ibu tadi ibu masya kameranya tidak sengaja ibu matikan ibu masya bisa hidupkan kembali ibu kameranya baik terima kasih ya ibu Maria sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini puji Tuhan bayangkan ya ibu gembala sendiri dikuatkan ini dengan kesaksian dari jemaat dasyat ya karena memang kesaksian dari ibu masya ini sungguh sangat membangun dan menguatkan kita semua baik ibu masya bisa hidupkan kembali kameranya dan mic-nya oke bisa silahkan bu ya kameranya kameranya dihidupkan baik puji Tuhan ibu ada yang bertanya ini di kolom komentar mungkin tidak ikut dari pertama tapi biarlah ibu sendiri yang menjawabnya kenapa suami ibu diberhentikan dari tentara karena ada suatu masalah pak kalau saya cerita ini agak panjang ya tidak perlu ya kalau tidak mau ceritakan tidak apa-apa cuma ada yang bertanya dari Bapak Martin ya Bapak Martin sudah dengar ya ada masalah di mungkin di pekerjaan dinas Bapak tapi tidak perlu dipublikasi ya tapi yang jelas itu cara Tuhan cara Tuhan untuk memulihkan Bapak ya luar biasa baik masih ada lagi yang ingin bertanya kalau tidak kita akan tutup sesi kita pada malam hari ini ya ada lagi sudah tidak lagi ya baik kita akan tutup saya akan tutup dengan doa mungkin doa pada malam hari ini bisa dipimpin oleh bagaimana kalau ibu Maria ibu Maria bisa pimpin dengan doa ibu Gembala boleh ibu doa tutup tetapi sebelum doa tutup ibu ya kita kasih kesempatan dulu ke ibu Masya untuk memberikan closing statement atau pesan-pesan barangkali pada malam hari ini atau suatu waktu video ini ditonton bagi mereka yang mengalami pergumulan seperti ibu nah tolong ibu berbagi sedikit singkat saja pesan-pesan buat mereka silahkan bisa diangkat bu micnya mic puji Tuhan seperti firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dan dengar ya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita jika kita datang kehadiratnya kita bersandar berharap kepadanya Tuhan Yesus pasti menolong kita tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Yesus Tuhan sanggup menolong kita apapun masalah kita sekalipun mungkin sudah bertahun-tahun puluhan tahun saya mengalami tapi di saat Tuhan memberikan kelepasan itu menjadi sukacita yang luar biasa yang tak bisa terkatakan jadi marilah kita ibu-ibu menjadi tiang doa di dalam keluarga kita mengajarkan pada suami dan anak-anak untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus ya puji Tuhan mungkin ini aja Pak saya tidak bisa kalau ngomong firman ya terima kasih Bu ya atas pesan yang luar biasa kepada sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan pada malam hari ini pasti dikuatkan dan pasti diberkati dengan kesaksian ibu saya serahkan doa tutup kepada ibu gembala ya ibu Maria silahkan ibu micnya micnya dihidupkan dulu ibu Maria micnya dihidupkan ibu baik terima kasih mari kita berdoa terima kasih Tuhan kami bersyukur pada malam hari yang indah ini Tuhan ini bukan suatu kebetulan kami bisa masuk di channelnya Pak Frenci Tuhan tapi ini semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa setiap kehidupan terima kasih buat kesaksian yang disampaikan oleh hambamu ibu Masya Tuhan kami percaya setiap orang mendengar Tuhan itu menjadi kuat setiap yang mengalami seperti ibu Masya ini Tuhan itu menjadi kuat dan menjadi semakin berkira bersama terima kasih khususnya hamba pribadi Tuhan sangat diberkati oleh kesaksian hambamu terima kasih Bapak terima kasih kami percaya Tuhan semakin hari semakin engkau berkati hambamu Tuhan terima kasih dan kami percaya Tuhan melalui semua yang dialami Tuhan maka semua orang yang akan mendengarkan itu menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan terima kasih Bapak terima kasih berkati juga channel Pak Franky yang ada kami percaya ini akan menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang yang mendengarnya kami percaya berikan hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan hingga Tuhan channel ini menjadi berkat bagi bangsa bangsa Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Bapak terima kasih kami menyerahkan Tuhan hari ini semua di dalam tangan Tuhan karena begitu sempurnanya penyertaan Tuhan atas kehidupan kami dan kami mau beristirahat di rumah kami masing-masing kami percaya penyertaan Tuhan juga sempurna atas kehidupan kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami mau memuji melihatkan nama Tuhan terima kasih Bapak terima kasih kami bersyukur pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Haleluya amin amin terima kasih ya Ibu sudah pimpin kita dalam doa tutup ya dan sahabat-sahabat miracle jangan lupa dibagikan videonya karena luar biasa ya kesaksian dari Ibu Masya dan kita akan berjumpa besok di jam yang sama dengan tamu spesial lainnya untuk bersaksi bagi kemuliaan Bapak di surga Ibu Masya saya mewakili tim Miracle TV mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktu Ibu yang sudah Ibu penuhi pada malam hari ini untuk bersaksi ya salam buat keluarga dan tetap kuat dan semangat ya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Yesus berkati Bapak sekeluarga dan tim Miracle TV bye amin ya amin salam Shalom iya baik saya putuskan dulu dengan koneksi di Youtube dan Facebook kemudian Terima kasih.